Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membawakan materi radiologi yang berjudul Gambaran X-ray Fraktur Smith Nonton video ini sampai habis ya Fraktur Smith adalah fraktur radius distal yang disertai dengan angulasi polar fragment fraktur distal Secara klasik, fraktur ini merupakan fraktur transversal extra artikuler dan dianggap sebagai fraktur koles terbalik Fraktur Smith merupakan salah satu dari jenis fraktur radius ulna dan mencukup kurang dari 3% dari jenis ini Fraktur Smith biasanya terjadi dua cara yaitu jatuh dengan pergelangan tangan tertekuk atau pukulan langsung ke bagian belakang pergelangan tangan Pada gambaran radiologinya, fraktur Smith dibagi menjadi tiga tipe Tipe pertama merupakan fraktur transversal extra artikuler melalui radius ulna Fraktur tipe ini merupakan tipe yang paling banyak 85% Tipe kedua, fraktur oblik intra artikuler yaitu sekitar 13% dan tipe ketiga adalah tipe yang paling jarang yaitu fraktur oblik juxtra artikuler yaitu kurang dari 2% Contoh kasus seorang pria dewasa riwayat jatuh pergelangan tangan tertekuk Pada foto wrist joint apelateral menunjukkan fraktur transversal pada distal radius di mana garis fraktur tidak meluas ke sendi atau extra artikuler sedangkan pada violateralnya menunjukkan angulasi ke arah palmar atau volar Ini merupakan contoh dari fraktur Smith tipe 1 Kasus kedua, perempuan usia 35 tahun datang dengan keluhan terpeleset dan jatuh dengan pergelangan tangan tertekuk Pada foto wrist joint apelateral menunjukkan adanya fraktur intra artikuler pada radius dan ulna distal dengan pemendekan signifikan dan angulasi volar pada fragment fraktur distal dan kasus ini menunjukkan fraktur Smith tipe 2 Demikianlah materi yang saya bawakan hari ini Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya Semoga bermanfaat dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya